Nuh, apalagi dia pakenya Green Ninja men Sumpah ini demiknya sakit semua nih Pokemon dia cu Sampai jumpa di video selanjutnya Ampasan, oke sekarang kita ada di game Pokemon World Dan ini adalah akun dari si Mizugi ya Alias Mizu, oke kita panggil aja Mizu Dan dia ternyata VIP 0 juga Tetapi punya Pokemon SP ya Kalian lihat ini Diamond Rainbownya tinggal 7 doang Berarti dia spend ya Berarti dia spend di sesuatu Nah dimana itu ya Dimana itu, jadi sebenarnya kalian itu bisa banget loh Walaupun kalian itu VIP 0 ya Walaupun kalian itu VIP 0 atau free player Kalian tetap bisa dapet Diamond Rainbown Sama kalian bisa dapet Pokemon SP ya Alias coin gacha SP Nah gimana cara dapetinnya Nah itu kayak gini cu Kalian paling gak jadi top gym cu Kalian paling gak jadi top gym nih Nah di top gym ini Kalian bisa dapetin Diamond Rainbown nih Kalau kalian misalkan ada di antara ranking 1 sampai ranking 20 Itu kalian setiap harinya akan mendapatkan Rainbow Diamond Dan juga kalian akan mendapatkan ini Star Shark Nah Star Shark ini yang menjadi kunci kalian bisa dapet Pokemon SP ya Pokemon Spesial Nah gimana caranya dapet Pokemon SP bang Caranya dapet Pokemon SP itu Bentar mana ya Ada di event ya Dan ini eventnya kayaknya Oke eventnya lagi gak ada ya Eventnya lagi gak ada cu Eventnya lagi gak ada waitu Oke cu Ternyata emang gak ada ya cu Ternyata eventnya emang gak ada Jadi kalian bisa dapetin dari World Tournament ya Dari World Tournament Nah ini eventnya emang World Tournamentnya lagi gak ada ya Kalian bisa dapetin Spend Diamond Rainbow disitu Dan kalian akan mendapatkan kotak Kotak Newcomer itu ya Kotak hitam Kotak hitam Dan di kotak hitam itu Kalian bisa dapet Gacaan yang ini cu Kalian bisa dapet Koin yang Mega ini ya Koin yang pelangi Kalau ini kan koinnya Silver doang ya Kalau yang ini kan Buku ini cu Nah kalau yang ini Itu pelangi Nah ini dapetnya dari World Tournament Tapi untuk sekarang Eventnya gak ada Nah tapi untuk kalian Bisa punya ini Kalian harus punya Banyak Starshard ya Starshard Oke dah Ini Starshardnya Udah abis semua ya Gak mungkin Gak punya Starshard Berarti emang Starshardnya udah Dispan semua Ke Victini mungkin ya Aku gak tau dia Gaca berapa kali Di Mega Search ini ya Kalau disini Empat-empat Mungkin dia sekali gaca Aku gak tau ya Dia satu kali gaca Apa gimana Langsung dapet Victini Kalau gak salah Ini 45 gak sih Sama kayak ini kan Oke 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 Jadi coba kita lihat Victini nya Nah ini ya Victini nya Udah bintang 8 ya Victini nya udah bintang 8 Udah dependent Ininya Kalau untuk skill nya Udah aku pernah bahas ya Kayaknya udah aku pernah bahas Belum sih Belum ya Oke kita coba lihat ya Kita coba lihat Dia ini Oh udah Udah pernah aku bahas ya Ini skill satunya Dia bakal single attack Dan dia juga bakal Ngasih burning ya Ngasih burning Dan ngasih mark nya Mark burning mark ya Jadi ketika dia nyerang Yang terkena mark Dia bakal nambah damage nya Skill 2 nya juga single Sama Dan dia punya life steal Hampir sama kayak si Reshiram Dan untuk skill ulti nya Ulti nya dia bakal AOE ya Alias menyerang ke semuanya Terus untuk efek spesial nya Ada maksimum HP damage Jadi Dia akan menyerang ke target Yang terkena burning Dan setiap burning nya Itu akan menambahkan 6% Dari maksimum HP nya Up to 30% Berarti Misalkan ini kita lihat deh Status nya Ini HP nya 54% Berarti 30% Dari 54 ribu Eh kok 54% 54 ribu maksudku ya Katakanlah ini kita Hitung aja 50 ribu Cok Biar gampang ya Jadi 50 ribu 30% nya itu Adalah 15 ribu Jadi damage nya Akan ditambahin Sekitar 15 ribu Misalkan damage dia 50 ribu Kalau ulti Itu dia jadi 65 ribu ya Karena dari Special skill nya Kita coba lihat Victini ini ya Victini yang udah Dibuil sama dia Kita coba Di gym ya Cok Kita coba Di gym Nah di gym ini aku Nggak tau ya Entah kenapa Dia ada di ranking 70an Aku bakal Aku kira Pertama kali aku login Akunnya Itu aku kira Dia ada di top Top rank gitu Cok Di arenanya ya Di server dia Bakal ada di top rank Ternyata enggak Cok Oke dia CP nya 190 ya 190 ribu Kita coba lawan Yang CP nya Berapa 140 ribu Harusnya sih kuat ya Karena gap CP nya jauh banget 50 ribu Gap CP nya ini Harusnya sih menang Oke kita coba deh Ternyata dia pakai Reaper Rior juga Aku belum sempet Lihat tadi Pokemon nya apa aja Bentar ini F2P Tapi kenapa Bisa dapat Batu ini ya Aku enggak tahu tuh Kenapa dia bisa dapat Batu itu men Apalagi dia Pakainya Green Ninja men Sumpah ini Demack nya sakit semua Pokemon dia Cok Oke ini cari ZX Kita lihat Demack dari cari ZX Berapa 7300 doang Nih Reaper Demack nya berapa nih ZAH 4000 doang ternyata Cok Oke ini Green Ninja ini Harusnya gede sih Aku Pernah lihat Green Ninja itu Demack nya sampai 100 ribuan men Ini 14 ribu doang Sumpah Green Ninja Demack nya 100 ribu Men Kalau beneran Dibuil Cok Zet Ini berapa Demack nya 8 ribu ya 8800 men Oke Mati langsung Ya mati langsung Oke Kita kasih di depannya Siapa ya Di depan kita kasih Mew aja Buat ngeheal si Green Ninja nya Cok Ya Untuk ngeheal Green Ninja nya Oke kita heal Green Ninja nya Kita ulti Mega Eh kalau kita ulti Kita skill 2 Ke Mega Cari ZX nya Please Viktini Bertahanlah Viktini Aduh Oke Nah Enaknya Mew itu Healer pake healer Mew Dia bisa ngasih Extra turn ya Jadi si Green Ninja bakal gerak 2 kali nih Zet Oke Belum mati kan Green Ninja gerak lagi Zet Nice banget Zet Skill 2 nya 5500 doang Mati deh Mew nya Oke kita coba Panggil si Rayquaza Oke Rayquaza itu Demag nya ulti Water Suriken Kita fokusin ke Hooh dulu deh Kita fokusin ke Hooh dulu Biar si Hooh nya mati Karena Hooh ini Dia Pokemon Tipe State State itu Kayaknya buff deh Kalau gak salah Kalau salah Benerin aja di komen Oke Nice banget Mati Mati Aduh Green Ninja aku juga ikut mati Oke kita panggil Garcom Mega Garcom Aku kira Garcom Biasu Kita bunuh Si Ininya Oh Sword Dance dong Oke kita bunuh Mega Garcom nya Untuk bunuh healernya Dan kita langsung Ulti nya Ke semua Gak apa-apa Set Mati Nice banget Ini tuh Tapu Lele langsung mati tuh Tapu Lele langsung Eh gak mati dong Tapu Lele nya 7.610 ribu Gedean Demag nya Green Ninja Ini terlepas dari Buil nya ya Terlepas dari buil nya Aku gak tau Buil nya gedean yang mana Tapi kayaknya memang Gedean Green Ninja nya Kalian bisa lihat Mega Garcom Sama Green Ninja Yang cuma SR Itu gedean Demag nya Green Ninja Karena emang Green Ninja Keren cuy Itu bakal bisa menjadi Solusi DPS Utama kalian Waduh Masih punya Tapu Koko Kita fokusin Semua ke Si ini ya Aduh Please Please Jangan mati dulu dong Ini tapu bulu Atau Tapu Koko Aduh Mati Nice Banget Langsung meninggal 8600 Langsung meninggal Ini Harusnya kita bisa menang Harusnya kita bisa menang Ini kita fokusin Ke si Volkanion Kita pastiin Volkanion nya mati Biar dia gak Nyerang Nyerang lagi Nice banget Kita menang Dengan mudah Gak terlalu sulit Kayaknya dia Padahal bisa Ke 60 Kayaknya dia masih bisa lagi Ke atas Mungkin dia udah males Main aja Padahal akunnya Lumayan bagus Oke Jadi aku cukupin Sampai sini dulu ya Untuk review Victini Akun F2B Gimana menurut Kalian Ada saran gak Untuk Newbie Yang main Game ini lagi Biar Dapetin Pokemon Pokemon SP Tips Trik kalian Apakah Dari aku Jelas Kalian harus Top arena Terus harus Dari top arena Nyari Diamond Rainbow Habis itu Kalian Spend Diamond Rainbow Itu di Event World Tournament Tapi disini Aku gak Ngeliat Event Harusnya ada World Tournament Dan kita bisa Ngebet Bukan ngebet Kita kayak bisa Pokoknya kita bisa Masukin Starshot Kita tuh bisa Masukin ini Starshot Yang ini Nah ini Kita bisa masukin Ini untuk Mendukung server Kita Kita pokoknya Submit Submit Sebanyak-banyaknya Submit Seadanya Seadanya aja Untuk mendapatkan Kotak hitam Untuk mendapatkan Pokecoin Yang rainbow Oke Oke Mungkin sampai situ dulu ya Aku cukupin video Sampai sini Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam ampas gaming Bye